Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas tentang keluarga penyihir elemen yang ada di Mahoka Dan pembahasan kali ini adalah permintaan dari salah satu kalian Yang minta gue untuk ngebahas tentang keluarga elemen Untuk kalian yang belum nonton pembahasan Mahoka yang lainnya Silahkan cek di playlist Keluarga penyihir elemen Adalah nama yang diberikan kepada para penyihir Yang merupakan keturunan dari para penyihir pertama yang ada di negara Jepang Sebelum munculnya para penyihir keluarga bernomor Dan dulunya, markas besar angkatan darat Telah mendirikan sebuah lembaga penelitian rahasia Untuk pengembangan sihir Tetapi sayangnya lembaga ini akhirnya ditutup Karena dianggap tidak efisien Keluarga elemen dibagi menjadi enam keluarga Yang masing-masing mewakili enam elemen alam utama Yaitu bumi, air, angin, cahaya, dan juga petir Tetapi sayangnya Karena pengembangan para penyihir elemen Dianggap tidak efisien Akhirnya pengembangan para penyihir ini dihentikan Dan digantikan oleh para penyihir Dari keluarga bernomor Yang sekarang dikenal dengan 28 rumah utama Tetapi ada juga Beberapa keluarga dari penyihir elemen Yang memiliki kekuatan sihirnya sangat besar Dan mereka ini dianggap Sebagai aset berharga oleh komunitas sihir Para penyihir elemen Adalah para penyihir yang memiliki sihir elemen alam Yang dibawa sejak mereka lahir Dan mereka ini memiliki kesetiaan yang sangat mutlak Terhadap orang yang mereka layani Bahkan para penyihir elemen Memiliki sifat ketergantungan Dan juga kesetiaannya sangat tinggi Berikut ini adalah beberapa keluarga elemen Yang sudah terungkap Yang pertama adalah Keluarga Mitsui Keluarga Mitsui adalah salah satu keluarga elemen Dan keluarga mereka ini Adalah keluarga elemen Yang mewarisi kekuatan sihir elemen cahaya Dan untuk saat ini Anggota keluarga Mitsui yang sudah terungkap Hanyalah Mitsui Honoka Mitsui Honoka Adalah murid dari SMA pertama Dan teman dari Miyuki Dan Honoka ini adalah wanita yang menyukai Tatsuya Bahkan dia pernah menyatakan cintanya kepada Tatsuya Dan berikut ini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Honoka Mitsui Yang pertama adalah sihir Evil Eye Evil Eye adalah sebuah sihir yang memanfaatkan elemen cahaya Untuk membuat mata Honoka memancarkan cahaya Yang bisa mencuci otak seseorang Dan dia pun bisa membuat seseorang menjadi tertidur Yang kedua adalah sihir Hypno Eye Hypno Eye hampir sama dengan Evil Eye Tetapi sihir ini digunakan oleh Honoka Untuk menghipnotis seseorang Agar orang itu mengikuti semua permintaan dari Honoka Yang ketiga adalah sihir Optik Sihir Optik Adalah sihir yang digunakan oleh Honoka Untuk membuat cahaya di sekitarnya Dan sihir ini pernah digunakan oleh Honoka Saat dia bertanding di pertandingan battleboard Di kompetisi sembilan sekolah Yang keempat adalah sihir Kamuflase Optik Dan sihir ini bisa digunakan oleh Honoka Untuk membuat dirinya ataupun benda menjadi tidak terlihat Dan Honoka pernah menggunakan sihir ini Saat dia membuat helikopter yang mengangkut mereka Menjadi tidak terlihat Saat insiden Yokohama Yang kedua adalah keluarga Mizuho Keluarga Mizuho adalah salah satu keluarga elemen Dan keluarga mereka ini adalah keluarga elemen Yang mewarisi kekuatan sihir elemen air Dan untuk saat ini Anggota keluarga Mizuho yang telah diketahui Adalah Mizuho Saho Mizuho Saho adalah murid dari SMA ketiga Dan teman dari Isshiki Airi Dan dia ini adalah saingan dari Honoka Saat kompetisi sembilan sekolah Tetapi sayangnya untuk kemampuan sihir Yang dimiliki oleh Mizuho Saho Belum dibahas jelas sampai saat ini Dan kemungkinan sihir yang dia miliki Berhubungan dengan air Karena dia adalah anggota keluarga Dari keluarga elemen Yang mewarisi sihir elemen air Yang ketiga adalah Keluarga Kazamatsuri Keluarga Kazamatsuri Adalah salah satu dari keluarga elemen Dan keluarga mereka ini Adalah keluarga elemen yang mewarisi Kekuatan sihir elemen angin Dan untuk saat ini Keluarga Kazamatsuri Yang sudah diketahui Adalah Kazamatsuri Suzuka Kazamatsuri Suzuka Adalah alumni dari SMA pertama Dan dulunya dia pernah mengajak Shizuku dan juga Honoka Untuk ikut ke dalam klub snowboard Tapi dihentikan oleh Watanabe Mari Dan sayangnya Untuk kemampuan sihir Yang dimiliki oleh Kazamatsuri Suzuka Belum dibahas sampai saat ini Dan kemungkinan sihir yang dia miliki Berhubungan dengan elemen angin Karena dia adalah anggota keluarga elemen Yang mewarisi kekuatan sihir elemen angin Oke guys Pembahasan kita di chapter kali ini Selesai sampai disini dulu Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya Gue gak bosen-bosen ingetin ke kalian Untuk dukung channel ini Dengan pencet tombol subscribe Like, share ke kawan-kawan kalian Biar channel ini semakin dikenal banyak orang Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini Dengan berdonasi Silahkan cek link donasinya Yang ada di deskripsi Oke guys, see you next time Bye-bye